Jadi kita udah liat perlawanan petani itu Banten, Laten, Cirebon, Tegal, Jogja, Teguh Ini lupa, di diara saya juga aja Datuk Suga ya Juga Bangkit untuk melawan kezaliman Dan kezaliman itu yang paling nyata adalah kanannya Diambil dan hasilnya pun Kita udah liat selama ini Dari awal dulu Ada orang-orang diantara kita Yang menjadi musuh kita sendiri Jadi katakan dulu oleh proclamator Tugas saya tidak begitu berat Karena saya menghadapi musuh dari luar Musuh orang asing Nanti kalian akan lebih susah Akan menghadapi musuh dari dalam sendiri Sudara-sudara kalian sendiri Tadi udah dijelaskan oleh Mung Henry bahwa perjuangan kita kecepat juga Tetap dihadap oleh kelompok-kelompok kepentingan Yang lagi menikmati Seluruh kezaliman Seluruh impor pangan Seluruh kebijakan-kebijakan yang tidak berpihaknya Jadi kita udah liat Ini perjuangan yang dulu Mula-mula mulai negara Terus menjadi perjuangan di tingkat nasional Kita liat Ini perjuangan petani Bukan hanya mewarnai Tapi malah menjiwai Menjadi rok Perjuangan kita untuk merdeka Sehingga Undang-undang dasar kita Itu Mencantumkan Jarang ada undang-undang dasar yang saya lihat Keberpihakannya begitu jelas Yang mengatakan Bahwa Dalam pasal 33 Menatakan bahwa Asas pengelolaan sumber daya alam Indonesia Diperlukan Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat Maka itulah sebetulnya Bung Karno dulu Mereka nakan apa yang namakan Menjebol Membangun Menjebol lagi Membangun lagi Waktu pertama kali saya dengar Bidatuh beliau Umur saya 18 tahun Dan saya gak mengerti Apa yang wali dia maksud Saya mulai agak mengerti Waktu umur saya udah 45 tahun Dan baru Saya kira baru Cuman saya Yang pernah menulis Dan saya pernah jelaskan Pada Pak Mega Tapi Pak Mega gak bersemangat Dia gak Ikuti itu roh Bung Karno Saya jelaskan Pak Mega Belum akhirnya proklamator Ini Menjebol Membangun itu Adalah menjebol Segala kelembagaan Segala alat Segala instrumen Ekstraktif Yang mengisap Dan Menggantikannya Dengan yang lebih berbeda Tapi Bung Karno Adalah Seorang genius Jadi beliau mengerti Kalau revolusi Sekali kita jebol Waktu kita bangun kembali Kita mempergunakan Poin-poin yang lama Sehingga Roh jahat Atau setan Exploratif itu Tetap hidup Maka proses itu Harus diulang Harus diulang Sehingga akhirnya Kita mendapat Kelembagaan Yang butuh Itu Untuk penyelaskan Pada Kalau kita lihat Nasi petani Maka Dari dulu Sampai sekarang Saya Jadi sekolah pertanian Adalah Kena Kuli kebun Saya besar Bumayan Saya lihat Kuli kebun Saya lihat Tuan kebun Malah hanya Asisten-asisten Dan akhir Saya bilang Ini kan Ini Waktu saya Taman Saya diminta Untuk jadi dokter Saya diminta Jadi ekonomi Akhirnya Tujuh juga Saya sekolah Pertanian Maka itu Kita sekolah terus Kita berjuang Sekolah sampai Kita sekolah Luar negeri Sampai umur kita Udah 37-38 Kita masih sekolah Dan saya ditawarin Pekerjaan Memang dunia Sekolah Saya ditawarin Pekerjaan juga Nahjar Di sana Saya tolak Di belakangan Saya juga ditawarkan Bukan pekerjaan Tapi jabatan Di rumah Di rumah Dia tahu Saya tolak Karena Saya beranggapan dulu Saya akan bisa efektif Berjuang di sini Ternyata saya juga Tidak berhasil Tidak berhasil dengan Sebenarnya Saya dulu maksud saya Duduk di Jakarta ini Mau saya robah Kebijakan Kertanian Karena saya anggap Orang-orang di Jakarta ini Menilai Seakan-akan Menganggap bahwa Republik ini Hanya Jawa Sehingga keputusan-keputusan Yang mereka anggap Yang mereka ambil Diwarnai oleh Kata-kata Jawa Saya ingin tunjukkan Badan mereka Buah republik itu Tidak hanya Jawa Dan maka itu Harus lain Kebijakan Terima kasih Terima kasih